Jadi yang paling penting memang mohon para mama, ini kebanyakan mama semua ya, papa nggak ada ya, para ayah tidak ada ya. Tapi sebenarnya sama, para ayah dan ibu, para papa dan mama ini harus memosisikan sebagai teman buat putra-putrinya. Bukan sebagai bos, bukan sebagai atasan, tapi sebagai sahabat. Karena anak-anak ini sudah rindu ketemu teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa menggantikan, maka akhirnya mungkin tidak bisa fokus, tidak bisa konsen dan sebagainya. Jadi suasananya kalau mempelajari materi, pelajaran dan sebagainya, lebih sebagai diskusi. Teman diskusi, kalau ada saatnya ibu atau mama nggak tahu ya harus fair, harus jujur. Wah nggak tahu, yuk kita cari sama-sama. Atau kalau perlu telpon ke siapa, ke gurunya, ke Mbak Lafle, mungkin Mbak Lafle udah mau kasih semua materi pelajaran. Dari SD sampai SMA, misalnya gitu. Jadi pokoknya harus sifatnya rendah hati, penuh persahabatan, dan yang berikutnya adalah kreatif. Artinya kreatif itu jangan mudah menyerah, begitu. Karena saya banyak dapat laporan, bukan hanya orang tua yang stress, Kak Seto katanya. Mama-mama juga stress, gitu. Karena materi pelajaran seperti diblekan ke anak-anak, begitu. Jadi kami juga sedang menyampaikan ke Kementerian Pendidikan melalui berbagai jalur, mohon kurikulumnya ini betul-betul yang fleksibel. Kalau perlu nggak tercapai target kurikulum, nggak apa-apa. Karena situasinya memang nggak ada darurat, gitu. Jadi justru yang penting anak bukan sekedar belajar akademik, tapi belajar hidup. Itu yang lebih penting. Belajar hidup itu ya kreativitas mengatasi masalah ini. Mungkin justru PR-nya yang bisa disampaikan kepada para guru atau tutor, misalnya homeschooling ini, ya PR-PR yang akrab dengan anak-anak. Nah, misalnya apa yang kamu kerjakan selama liburan dalam tanda kutip COVID-19 ini. Misalnya, wah aku nyanyi, aku bikin puisi, mungkin aku menggambar, aku membuat tasak karya, aku menyusun pohon keluarga, misalnya. Karena materinya justru orang tua sangat menguasai. Kenapa stress? Karena orang tua tidak menguasai materi. Kemudian anak-anak juga akhirnya dipaksakan, akhirnya ya terjadi justru seperti api dalam sekam jadinya. Jadi justru hal yang membuat anak belajar itu mengasihkan. Dan yang paling penting ini, ini kesempatan emas belajar tentang kehidupan. Belajar untuk memecahkan masalah. Untuk memberdayakan potensi yang ada di dalam keluarga. Kalau perlu suasana belajarnya itu ya ada kegiatan menyanyi, ada kegiatan menggambar, mungkin menanam bunga-bunga di pot-pot ya. Kalau misalnya nggak ada halaman atau nggak boleh keluar rumah, ya dengan pot-pot itu saja. Itu juga mengasihkan sekali. Misalnya, saya di dalam keluarga saya, ada sayembara membuat lagu. Nah, lagu ini yang kemarin sudah saya inikan mengenai bagaimana melawan corona. Lagunya kan kemudian menyanyikan rame-rame. Ayo kita lawan, itu virus corona. Tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita. Untuk saat ini, di rumah saja. Nah, kita di rumah saja. Jadi benar-benar belajar itu mengasihkan sekali. Penuh dengan dinamika, penuh dengan kreativitas, keakrapan, persahabatan, dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Jadi, saya justru mengajarkan kalau perlu, kalau kurikulumnya macam-macam, membuat stres, tolak kurikulumnya. Dalam arti, kurikulum untuk anak. Jangan dibalik anak untuk kurikulum. Kurikulum itu betul-betul sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan itu tujuannya apa sih? Yaitu mengembangkan potensi setiap anak didik menjadi dirinya sendiri. Yang selalu saya katakan, apa menjadi Rudi Habibie, atau Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadi Suwarno. Semuanya hebat pada bidangnya masing-masing. Saya kira itu yang paling penting. Dan mohon para mama dan papa siap menjadi artis serbabisa. Artis serbabisa itu, kalau nyanyi ya nyanyi yang benar. Jangan, kalau maju tak gentar gimana mama? Maju tak gentar, membela yang benar. Nada apaan itu? Kalau jadi artis menyanyi ya, tepat nadanya. Sol, mi, sol, do, mi, re, do, re, do, la, sol. Jadi anak akhirnya juga mendapatkan gambar yang tepat. Kalau dongeng juga dongeng yang benar. Jangan, pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar, mencuri ke timun, tangkap polisi. Selesai. Datar terus gitu. Tapi yang menyenangkan gitu. Dan mendongeng itu benar bisa dulu pangeran diponogoro dengan gagah kerekasan naik ke atas kudanya. Dodok-dodok-dodok misalnya. Jadi anak senang sejarah, senang biologi, senang apa saja. Karena suasananya penuh artis-artis serbabisa dari para orang tua itu sendiri. Saya kira itu yang paling utama dulu. Mungkin nanti kita bisa kembangkan dengan dialog-dialog lagi. Pokoknya bangga jadi orang tua yang menjadi guru paling hebat buat putra-putrinya di dalam rumah. Amin. Memang ya kalau bapaknya ke AC itu enak banget. Kalau saya dulu anak kecil-kecil susah banget tuh belajar. Nyanyinya tuh repot banget. Bikin lagunya setengah mati waktu mereka masih kecil. Di sekarang sudah ada Pak Thomas. Pak Thomas ini ahli kalau ibu-ibu mau bertanya trik-trik mengajarkan matematika. Ya Pak Thomas ya? Ya. Silahkan dimanfaatkan. Ada Kang Irpan Hilmi. Kang Irpan ini sebetulnya dia spesialisasinya untuk anak remaja. Beliau ini saya rasa cocok untuk anak SMP, SMA. Dia punya tip coaching untuk anak kita remaja. Mas kamu itu free atau gimana sih? Kok diem aja. Agak bergerak dikit ya? Ngeri banget. Diem aja. Jadi ngeri banget aku lihatnya. Lalu ada Bu Sani. Bu Sani ini sangat piawai mengelola komunitasnya. Dia punya banyak ibu-ibu dengan beragam dan Bu Sani sanggup mengurus mereka satu persatu. Pak Heri kalau tidak keberatan boleh membuka kameranya supaya kita bisa saling mengenal. Selamat datang Pak Richard Maritime. Selamat datang. Semoga bisa. Ini sekarang sudah ada bapak-bapak Pak Seto. Tadi Pak Seto tadi. Sudah ada dua ini. Pak Richard dan Pak Heri. Walaupun Pak Heri belum buka kameranya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apabila ada yang mau ditanyakan atau mau dikeluhkan, mau disampaikan, silakan. Mohon angkat tangan dulu. Kalau agak ragu-ragu menyampaikan lewat langsung, kita punya chat. Ibu bapak boleh mengirimkan pertanyaannya di lewat chat juga. Jadi kalau tidak nyaman menyampaikan langsung, boleh lewat chat. Silakan. Siapa yang memberi pertanyaan? Ibu Ijung? Bu Ami? Pak Richard? Bu Duma? Siapa? Oke, Bu Ami. Sebenarnya, Bu Ami. Oke. Tunggu. Bagaimana saya melakukan ini? Oke. Oke. Silakan, Bu Ami. Halo. Selamat siang. Anak saya umurnya 4 tahun. Sekarang masih sekolah-sekolahnya di playgroup di NSC. Yang mau saya tanya kan gimana kalau ngadepin anak, anak saya termasuk manja gitu sama sayanya. Jadi, sebenarnya tuh dia bisa ngelakuin sendiri gitu. Kayak setelah mau ngambil apa, ngambil barang, atau setelah mau ke toilet, copot celana sendiri. Jadi, pas pagi saya yang nggak ada, mama saya bilang, dia tuh bisa loh copot sendiri celananya gitu. Bagaimana saya tuh udah, kayaknya tuh histerisnya tuh, aduh ampun-ampun. Kasih tau, iya ini kan kamu bisa buka sendiri gitu. Tapi tetep aja gitu. Itu sih gimana cara mengatasi anak supaya nggak terlalu manja banget gitu. Anaknya manja, katanya Kak Seto. Nanti Mas Irpan, Pak Thomas, Bu Sani boleh jump in ya. Artinya angkat tangan ingin juga menyampaikan pendapat. Karena kita menjanjikan ada 11 narasumber, bukan cuma satu. Ya, Kak Seto, ada yang bisa diberikan tipsnya? Saya pikir satu-satu saja dulu. Silakan, Kak Seto. Iya, memang yang paling penting adalah kita tenang, tidak mudah emosi. Dan kita dikreatifkan. Jadi, salah satunya kan bisa melalui dongeng. Melalui dongeng misalnya. Dongeng yang kemudian dia senang. Apa saja, entah si kancil, entah si kuda, atau si macan, atau si apa saja bisa dikreasi sendiri. Nah, tunjukkan bahwa tokoh dalam dongeng itu, apa? Makannya banyak, waktu lomba selalu menang. Jadi, akhirnya dia arahkan pada kemandirian. Jadi, akhirnya mungkin kita bisa arahkan kepada anak-anak. Nah, kalau gitu, kalau bisa mau jadi kuat seperti itu. Si Pak Macan, atau Pak, apa, si yang pokoknya jagoan tadi. Pak Kuda, atau Pak Buaya yang hebat tadi. Nah, Pak Buaya kan makannya banyak. Kamu juga makan. Dia makan sayur juga loh, misalnya. Terus, apa yang dianukkan manjanya tadi apa gitu. Mungkin juga dengan lagu, misalnya. Aduh, kalau sebentar jatuh, kok nangis misalnya tuh. Nah, Pak Buaya punya lagu. Apa? Lagu. Ini nih. Jagonya Kak Seton nih. Apa, misalnya yang jatuh pergi cepat tadi. Ya, jadi apa? Kalau misalnya, Lihatlah badanku kuat. Misalnya, Tidak mudah menangis. Dia jalan-jalan, Bila jatuh, Berdiri cepat, Jadi anak yang manis. Nah, Pak Buaya gitu kan. Jadi dia nggak cengeng. Dia hebat sekali gitu. Makanya waktu lomba, Menang. Karena nggak cengeng. Gampang, Apa, Cepat berdiri dan tidak sebentar manja. Seperti ini, Contohnya kucing. Nah, mungkin kucingnya ini Seolah-olah menggambarkan Anak yang ingin dikritisi tadi. Sehingga anak merasa tidak tersinggung, Tapi, Ah, kalau begitu aku nggak mau seperti kucing. Tapi seperti, Apa, Si kuda, Atau si macan ini, misalnya. Jadi, Kreativitas kita memang harus, Terus diasah pada kesempatan yang sangat berharga ini. Kita sekarang kan relatif, Nggak disibukkan kegiatan di luar. Lebih banyak berada dengan putra-putrinya. Nah, kesempatan itu bisa membangun komunikasi yang lebih efektif, Keakrapan. Dan akhirnya anak juga bisa mendapatkan pengarahan yang tepat, Tetapi dengan cara yang ramah anak dan penuh persahabatan. Saya kira intinya begitu, Ibu Ami. Luar biasa. Empat tahun kan, empat tahun mahasiswa yang bermain. Pak Thomas mau memberikan pendapat katanya. Silakan Pak Thomas. Tunggu, silakan. Yes. Ya, selamat sore, Ibu Ami, Pak Seto. Saya hanya sekedar sharing saja. Sharing ya. Jadi kalau Bu Ami mengatakan bahwa Anak itu kalau dimungkin di sekolah itu tidak manja, Tetapi kalau di rumah kok udah dimanja sekali gitu ya. Itu seringkali itu kita sebagai orang tua memang juga harus berubah. Seringkali kita sebagai orang tua itu seringkali tidak tiga sama anak gitu ya. Wah, anaknya begini. Nangis sedikit kita bantuin gitu ya. Kemudian rewas sedikit kita, Kemudian ya apa yang harusnya dia bisa lakukan, Kemudian kita bantu. Jadi memang satu hal kalau Saya pengalaman sebagai orang tua ini ya, Kita sebagai orang berubah, Bahwa kita juga katakan seringkan orang tua kan tidak tiga, Jadi kita harus tiga pada anak-anak. Saya kira itu saja. Terima kasih ya. Menarik, menarik. Ya Pak Bang, intinya sebetulnya Kak Seto dan Pak Thomas Itu mengatakan satu hal yang sama. Semuanya itu kembali ke kita. Kita yang harus berubah. Kak Seto mengatakan ini masa yang luar biasa, Sangat baik kita manfaatkan dengan Mengubah diri kita menjadi lebih kreatif. Pak Thomas mengatakan kita juga harus berubah Supaya kita tidak memanjakan anak juga. Karena saya juga sering menemukan hal seperti itu. Apalagi sekarang di rumah 24 jam. Terasakan Buya, Kalau dari kemarin diambil makan terus, Sekarang pusing tiap jam si ngambil makan ya. Kalau kemarin kan ngambil makan cuma sekali ya. Tidak apa-apa kali ya. Tapi karena tidak terbiasa ngambil makan sendiri, Sekarang tiga kali. Belum makanan di antara ya. Banyak banget ya Buya, pusing ya. Kak Irfan, mau menjampaikan pendapat? Kak Irfan semalam baru bikin acara juga. Ya luar biasa Kak Seto. Silahkan Kak Irfan. Mungkin satu tambahan saja. Kurang sabar. Kurang sabar. Maksudnya begini. Jadi, kita itu terlalu ingin cepat gitu. Sebagai orang tua. Begitu. Begitu. Karena mungkin kita. Atau apa, segala macem gitu kan. Jadi anak itu ingin cepat-cepat. Segera ditangani. Akhirnya timbul tadi. Ketika anak mau makan, Segera kita ambilkan. Ketika anak mau ke kamar mandi, Segera kita antarkan gitu. Padahal kalau kita agak sabar sedikit Untuk memberikan kesempatan kepada dia Untuk mandiri. Itu bisa sebetulnya. Hmm. Menarik. Kitanya gak sabar. Ya, iya. Benar juga sebetulnya kan. Kan kadang-kadang anak pakai senjata Ngerengeknya itu kan. Iya, benar. Kita nanti, aduh malu lah. Ada Tante, ada itu. Ngerengek. Udah lah. Kayaknya kok saya mama yang gak baik banget. Nggak usah anak cuma minta minum aja. Nanti kasih. Gitu kan. Mama minum, mama minum. Padahal kalau kita agak sabar sedikit Tunggu agak lama sedikit aja. Pasti dia ngambil sendiri kan. Kalau gak ya. Nambil. Nggak mau. Ya udah gak usah minum. Gitu kan. Oh, oke. Oh, Bu Nur Diana tadi udah masuk Keluar lagi rupanya tadi ada masalah. Bagaimana Bu Ami? Atau Bu Duma punya Bu Duma, Bu Febi punya pengalaman Yang mau dibagikan? Ada yang mau dimerasa, mau dibagikan? Ya, kalau menurut saya anak umur 4 tahun itu Memang sedang masa peralihan ya Bu ya Antara dia mau memandarikan dirinya Dengan dia masih nempel ke ibunya Saya berasumsi Bu Ami biasanya bekerja ya Ya, biasanya bekerja Biasanya kalau anak yang seperti itu Saat ada ibunya Biasanya ibunya tidak 24 jam ada di samping dia Jadi salah satu hal itu sebetulnya Dia merindukan Bu Ami Yang dia tahu Kalau ngerengek itu pasti dapat Makanya dia merengek Nah, sebelum dia merengek Bu Ami Ini saran saya kalau ibu pulang Mandi Jadi sebelum melakukan apapun Ibu harus masuk Mandi dulu ya Bu ya Mandi, ganti baju Dan itu bukan ditunda Jadi saya, mama boleh mandi nak ya Nanti Bukan gitu Jadi ibu sampai Ibu langsung mandi Yang pertama dilakukan adalah Memeluk anak Dan langsung cerita Langsung ngobrol Dan itu mungkin Masih akan ada Masa-masa dia masih ngomong Masih rewel Tapi itu akan membuat dia tenang Bahwa Bu Ami itu sayang kok sama dia Walaupun harus kerja dari pagi sampai sore Ibu sayang kok sama dia Jadi tidak perlu Tidak perlu cari perhatian Mama itu sudah memperhatikan saya Jadi sebelum dia minta Ibu Ami gendong Sudah makan sayang? Belum ma Eh, ambil makan ya kita makan sama-sama yuk Mau pipis? Kih, pipis kih Jadi sebelum dia minta Ibu Ami disini Pipis yuk, pipis ya Lama-lama dia akan tahu bahwa Tanpa dia merengek pun Ibu itu sebetulnya sangat memperhatikan anak dia Biasanya ini sindrom terjadi Kalau ibunya bekerja Karena kan Jawa nih Dia mau semua perhatian Apalagi 4 tahun itu Zaman posesif ya Semua perhatian mama itu Ada untuk dia Nah, mamanya masih capek Masih melakukan ini Masih jauh bea Makanya saya selalu menyarankan Sebelum masuk ke dalam rumah Di dalam mobil Sesekan dulu semua Termasuk marahnya dari kantor Kita kalau pulang dari kantor juga Suka sebel ya Sama temen kantor Sama bos Itu ditaruh dulu di mobil Kalau saya malah menyalankan Kalau perlu teriak-teriak di mobil Ibu-ibu juga stress juga kan Nanti kalau kita stress Bawa ke rumah Anak rewel Diam, kenapa? Gak tahu mama capek Waduh Repot Makanya di mobil Tadi dulu Sudah selesai Turun Sudah tenang semua Sudah kembali menjadi Ibu yang baik hati Dimasuk Halo Sebentar ya Mama mandi Langsung mandi Langsung Sini belum mama Mama kangen sekali Sebelum Dia mengungkapkan ibu Ibu ungkapkan dulu Mama kangen sekali Dicoba ya Ada lagi pertanyaan yang lain Atau Bu Ami masih ada Yang mau disampaikan Cukup ya Cukup Ada yang lain Bu Duma Kak Duma Ini ada beberapa Yang masih kesulitan masuk Kak Seto Ya Betul Ya Kak Duma Kak Duma mau bertanya Silahkan Sebentar ya Sebentar Saya tadi menjawab Oh ada Kak Dimas sekarang Kak Dimas Apa kabar Kak Dimas Saya meridukan Kak Budi Kak Seto Baik Baik Kak Losli Saya kangen Kak Budi Kak Budi masih Masih ini kah Ya Dia lagi rapat di kamar sebelah Oke Mbak Duma Sudah terbuka Silahkan Oh ya Saya mau tanya Sama Kak Seto Kak Seto Saya kan seorang guru Sekaligus kepala sekolah Jadi Apa yang kakak jelaskan itu Saya setuju sekali Bagaimana kita menemani Anak belajar di rumah Nah Posisinya Saya sebagai kepala sekolah Saya kan mesti memberikan Arahan kepada Guru-guru saya Untuk memberikan pelajaran Yang Yang tadi Seperti Kakak jelaskan itu Lebih banyak bicara Tentang kehidupan Ya Tapi pada kenyataannya Kurikulum Saya bisa bicara Bukannya Posisinya Saya bisa Kak Losli Saya bicara disini Soalnya Rabu Hari Kamis Seharusnya guru ya Gak apa-apa Silahkan saja Boleh Apa yang gak boleh Bapak Budi Cuma Kak Seto Ini kan Kita terbebani Dengan kurikulum sekolah Ya kan Itu kan materi Pembelajarannya Cukup banyak Dan saya juga Sebagai Kepala sekolah Cek report Dari orang tua Segala macam itu Ya memang ada Beberapa orang tua Yang kesulitan Dengan pembelajaran Apalagi By online Dengan mereka Harus beradaptasi Ya gitu Nah Yang saya sedang Pikirkan adalah Bagaimana Caranya Supaya saya Tidak ketinggalan Kurikulum Tapi Materi yang Kakak Pak Sampaikan ini Tetap bisa Tersampaikan Ke anak-anak Gimana Saya Kak Bantu saya Sebagai Kepala sekolah Mendelivery Materi Apa ya Memimbing Guru-guru Supaya Tetap Kita sesuai dengan Kurikulum sekolah Tapi Tetap ada Kreatifitasnya Tetap ada Pembelajaran Kehidupannya Kecakapan Hidupan Kecakapan Hidup ya Kak Itu tetap Ada gitu Kak Gimana ya Kak Bisa gak Ya Oke Ya baik Ibu Duma Ibu Duma Apa Kepala sekolah Apa SD SMP Saya pegang TK SD Kalau TK Kak Saya gak bermasalah Kak Kalau TK Itu oke banget Kurikulumnya Saya lihat guru-guru saya Oke semuanya Belajarnya asik Orang tua asik Anak-anak asik Tapi Udah masuk ke SD Itu kayaknya Beban anak itu Berat sekali Sebagai Seorang Siswa Kalau udah masuk SD Kak Ya Baik Begini Ibu Duma Pertama Kita harus lihat Isi pendidikan kita Itu kan ada Lima Isinya Nomor satu Etika Nomor dua Estetika Nomor tiga Iptek Iptek ini ya Kurikulum Akademik tadi Nomor empat adalah Nasionalisme Bahwa anak bangga Sebagai anak Indonesia Dan nomor lima adalah Kesehatan Termasuk olahraga Nah berarti Iptek ini Kurikulum yang sering diberikan Matematika Sejala macam Untuk SD ini Ini kan seperlima Dari isi pendidikan kita Nah etika Segala macam itu kan Diajarkan di dalam keluarga Sangat efektif Bagaimana sopan dan santun Menghargai adiknya Kakaknya Hormat kepada ayah dan bunda Dan sebagainya Estetika juga Keindahan Mengatur kamar Menata tempat tidur Mengatur meja makan Itu diperhatikan Di dalam keluarga Ini akan sangat efektif sekali Nasionalisme juga Bangga Sebagai anak Indonesia Orang tua sangat paham Dan kesehatan Apalagi Makan Istirahat Kemudian Ada gerak badan Dan sebagainya Jadi Sebetulnya Kalau dilihat Kita harus Pandai Menyiasati Kurikulum itu Ini bisa dibuktikan Dengan Sekolah Nanti kita tanya Kepada beberapa praktisi Homeschooling non formal Ada Kak Dimas Juga bisa menjelaskan Sekolah yang cuma Tiga kali seminggu Perhari hanya Tiga jam Ini kok prestasinya Anaknya hebat-hebat juga Sampai bisa diterima Di Harvard Di Amerika Diterima di ITB Di kedokteran Di perguruan negeri Seperti UI UGM Dan sebagainya Jadi berarti Bagaimana Menyiasati itu Nah Salah satu yang mungkin Para guru Mohon juga bisa Berkomunikasi Dengan Para orang tua Jadi bisa menjelaskan Apa Intinya aja Standar kompetensi lulusan SKLnya saja Ditangkap Jadi misalnya Kelas satu SD Itu SKLnya Ternyata Matematikanya Anak Cukup bisa menghitung Sampai 20 Itu sudah cukup Jadi pada waktu Nanti semester 2 Bisa sampai 100 Itu pun Dengan kelipatan-kelipatan Yang mudah Misalnya 20 30 40 Dan sebagainya Jadi Kalau itu Ditemukenali oleh Para orang tua Itu juga mungkin Bisa mengakses Ke Standar Pendidikan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Mungkin dari Saya gak tahu Melalui Google Misalnya Standar kompetensi lulusan Untuk kelas 3 SD Untuk kelas 5 SD Apa saja Misalnya Nah orang tua Juga diajak Bersama Terlibat Yang sering terjadi Guru langsung Memberikan tugas Kepada murid Nah murid Mengatakan Pokoknya harus begini Ayah Ini bunda Dan sebagainya Jadi akhirnya Sering tidak nyambung Begitu Jadi komunikasi utama Adalah guru Dengan orang tua Kalau perlu Juga bikin Semacam grup Grup Ria misalnya Jadi ada diskusi Ada pertanyaan Dan sebagainya Lalu ada pertemuan Seperti Dengan Apa Web Atau dengan Zoom Misalnya Jadi ada diskusi Juga dengan Para orang tua Jadi intinya Adalah semua Melindungi anak Dari Apa sih Monster kurikulum Yang kadang-kadang Tidak ditangkap Dengan jernih Itu saja Karena pada dasarnya Itu juga bisa dikontrol Jadi Ini memang tingkat Para orang dewasa Yaitu antara guru Dan orang tua Akhirnya nanti Orang tua adalah Ujung tombak Para guru Untuk menjelaskan Kepada putra-putrinya Nanti evaluasi Ini juga bisa dibawakan Dengan cara yang lebih fleksibel Artinya dalam keadaan darurat Dimana-mana Terganggu Jadi jangan sampai Anak dikorbankan Harus begini Harus begini Malah kontraproduktif Jadinya Mungkin demikian Bu Duma Mudah-mudahan cukup jelas Saya sangat setuju Dengan Tadi penekanan Satu-kak Ini Keadaan Darurat Ini karena darurat Seharusnya Seyogianya Yang menjadi pusat Peradaan kita itu Bukan penyelesaian kurikulum Tapi ada Momo yang lebih mengerikan Sebetulnya Apa itu? Ya itu adalah Kondisi kejiwaan anak Kondisi kejiwaan anak Jadi Sejauh ini Guru selalu bertanya Tentang penyelesaian kurikulum Padahal ada Ada yang lebih mengerikan Dari Anak-anak Tidak menyelesaikan kurikulumnya Adalah Efek trauma Yang mereka rasakan Selama mereka Terkungkung Di dalam rumah Loh Saya aja trauma Saya aja stress Kita yang orang dewasa Saja stress Terbayang gak Anak-anak ini Yang dipaksa Ada di dalam rumah Terus menghadapi Kita yang stress Pasti keluar dikit lah Suara-suara cantik Diam Mama lagi meeting Jangan masuk Nanti aja makannya Ya kan Itu lebih stress lagi Betul ya Kami bener-bener Concern dengan Anak-anak itu Tidak mau lagi Sekolah Karena sudah ada beberapa orang Ngomong ke saya Kak Saya ngeri Sekolahnya bersih bener gak kak Dropletnya gimana Masih ada gak Aduh Saya gak kirim Anak-anak saya ke sekolah deh Ya itu juga Sesuatu yang perlu kita Perhatikan Tapi juga ada anak-anak Nanti yang karena sudah Satu dua bulan di rumah Dibentakin tiap hari Ya kan Dikasih Pelajaran yang begitu Beruntut Mereka bilang Di rumah Kalau yang dulu mereka bilang Aduh kak Pengen libur Sekarang libur Kak Enggak Saya gak mau libur Nah Menurut saya justru itu Yang perlu menjadi perhatian kita Kak Duma Terutama untuk persekolahan Saya berharap nanti Hari Kamis akan lebih banyak Guru-guru ya Ya Kak Seto ya Kata kuncinya Ini adalah Kondisi Darurat Itu Kondisi darurat Karena dalam kondisi darurat Ya Harus ada yang Disingkirkan Dan diprioritaskan Diprioritaskan adalah Bagaimana kita Termasuk anak-anak kita Nanti menjalani hidup Setelah Masa pandemik ini Ini yang lebih mengerikan Sebetulnya Ya Mbak Duma ya Jadi Jangan lagi bertanya Gini Kak Seto Mungkin harus kita ingatkan Kepada semua orang tua Dalam konteks melindungi Anak-anak Dan juga para guru Melindungi murid-muridnya Jangan sampai nanti COVID-19 selesai Banyak anak-anak Sakit jiwa Itu yang perlu Diperhatikan Ya Ya Kak Seto Makanya besok Tolong ya Ibu-Ibu ya Tolong Besok itu Khusus untuk anak-anak Usia SMA Kami sengaja Membuka forum itu Karena pemahaman yang tadi Kami sangat Khusus pada Kewarasan anak-anak Ini Ini masa depan bangsa loh Ya Kak Seto ya Ini masa depan bangsa ini Kalau sampai Mereka Lost generation Aduh Sengah mati Ini kayaknya Zoom lagi bermasalah Kak Seto Banyak sekali yang Protes ke saya Tidak bisa masuk Padahal Ibu-Ibu bisa masuk Semua ya Saya juga bingung Jadi Bu Duma Waktu menjalin Pembelajaran Untuk diterapkan Di rumah Oleh orang tua Tolong lebih diperhatikan Bagaimana Nanti anak-anak Melanjutkan hidup Setelah proses Covid ini Mungkin Beberapa yang Saya punya Mas Dimas Kak Dimas Pak Arief Bu Ani Tadi Kak Seto Bicara tentang Hubungan antara Orang tua Dan guru Selalu selalu Diskusi Untuk membicarakan Pembelajarannya Nah itu juga Yang menjadi Konsep Bu Ani Nah mungkin Bu Ani bisa berbagi Dengan kita Bagaimana Konsep itu Dilakukan Bu Duma ini Kebetulan Kepala sekolah Bu Ani Jangan-jangan Kepala sekolah Bukan ya Ya mungkin Bisa disampaikan Bu Ani Silahkan Saya Dengerin dulu Sebentar Supaya Oh Bu Ani Mau benarkan dulu Oh oke Kan baru Baru gabung Siap deh Thank you Siap Oke Kalau Mas Dimas Kak Dimas Mau menyampaikan Tadi Kak Dimas Disampaikan Bagaimana Teman-teman Di homeschooling ini Bisa meramu Sepuluh pembelajaran Cuma tiga hari loh Bicara akademik Tapi mendapatkan Hasil yang maksimal Kak Dimas Kalau boleh Dibuka dong Campnya Biar kita tahu Wajah ganteng Kak Dimas Ganteng gak sih Kan pertanyaannya Jadi pertanya-tanya Kak Dimas Ganteng gak sih Kak Dimas Ya mungkin Kita lewatkan dulu Oh rupanya Kak Dimas Sudang sibuk Rupanya dia Cuma nongkol Gambarnya doang Iya Kak Irfan Mas Arief Kak Irfan kok hilang ya Kak Irfan Ada yang mau disampaikan Hari ini Kayaknya memang Internet agak Agak bermasalah Ini kayaknya ya Ini Mas Muna sudah Ibu Ani sudah siap mungkin Ibu Ani sudah siap mungkin Ya Bapak Ibu memang ini saya buat Khusus untuk yang sudah sign in ke Zoom Mohon maaf ya Memang Apa Pengamanannya berlapis Karena kan banyak sekali yang protes ke saya Mempertanyakan apakah Zoom ini aman Jadi semua proses pengamanan yang diminta Oleh Zoom Saya patuhi Jadi ini ada yang Kok saya mesti sign in Kok saya ya memang Demi keamanan kita bersama ya Supaya gak Gak jadi bobol Mbak Duma Apakah cukup Ataukah perlu Ada jawaban lagi Cukup Cukup ya Oke Oke Saya buka lagi Untuk yang lainnya Mbak Phoebe Ibu Ijum Oke Ibu Ijum Sebentar Ibu Saya buka dulu Oke silahkan Ya mau tanya Itu kan anak saya Umurnya 4,5 tahun Ya murid saya juga Dipaut saya Efektif Ibu ya Ya guru Ya mama juga Kalau di sekolah itu Kayak apa ya Ya patuh gitu Sama perintah saya Kan saya gurunya Dia tahu itu Dia ngerti Sama kepala sekolah Sama guru yang lain Juga patuh Tapi Kalau di rumah Disuruh misalnya Mewarnai Satu gambar Doraemon Atau hafalan doa Misalnya doa mau makan Atau hafalan surat pendek Anas atau apa gitu Itu cuman setengah Gak bisa Gak bisa full Gak bisa selesai Itu gimana caranya Biar kepatuhannya Itu sama Kayak waktu Dia di sekolah Kalau di protes Sama ibunya Sama saya Kok gak diselesaikan Kan di rumah Bukan di sekolah Kalau di sekolah Kalau di rumah Kan enggak Bilangnya gitu Maksud saya Biar ya hafalannya Sampai selesai Kalau belajarnya Misalkan Mewarnai Misalkan Belajar menulis Itu ya biar Sampai selesai Gitu loh Caranya itu bagaimana Oke Saya punya Kak Seto boleh menjawab Tapi nanti saya mau Saya mau Pak Arief Misalnya seharusnya Mas Arief Mas Arief Kok gak bisa bergabung Dengan suara ya Mas Arief ya Pakai handphone Mau lagi Mas Arief Kayak kemarin Mas Arief Karena Beliau ini juga jago Untuk urusan Mengajarkan anak Memahami Memahami Doa Jagoan dia Kak Seto silahkan Memberikan tips-tipsnya Iya Memang Sering terjadi Anak-anak yang Putra dari guru Di sekolah Mungkin ya Nurit karena apa Karena lingkungannya Kondusif Artinya Banyak teman-temannya Yang menjadi penyemangat Yang menjadi pendorong Motivator Dan sebagainya Sehingga Perilakunya juga diukur Dengan perbandingan Dengan teman-temannya Sementara Sementara Kalau di rumah Beda Gak ada Teman-teman yang lain Kadang-kadang Omelan dari orang tua Yang terjadi Akhirnya Anak-anak lebih Termotivasi Kalau di sekolah Misalkannya Lebih berprestasi Begitu Lalu kedua Tadi Saya dengar Bahwa Kalau saya suruh Begini Suruh begini Nah Saya selalu menghimbau Zaman now Jangan mimpi Punya anak-anak Penurut Menarik Anak-anak Yang bisa Bekerja sama Jadi bukan Kalau penurut-penurut Takutnya jadi robot Kehilangan kreativitas Kehilangan ide-ide Original Dan sebagainya Jadi justru yang penting Di rumah itu Bekerja sama Dilatih Bekerja sama Wah Yuk begini Ini lihat Ini mama Atau bunda Begini Kamu bisa begini Gak Misalnya Jadi ada suatu Persahabatan Bahwa mama juga Melakukan sama Dengan kamu Jadi Apakah misalnya Menghafal doa Apalagi menghafal doa Saya melihat Di beberapa kasus Anak yang sampai Nangis-nangis Karena gak bisa Menghafal doa Tapi dipaksa 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 Dan seterusnya Jadi itu mungkin Harus diubah Caranya Yang tadi Nuansanya Penuh persahabatan Karena Tekanan-tekanan Pemaksaan Dalam situasi Yang di rumah Saja ini Sekali lagi Saya sudah Mewanti-wanti Para orang tua Bisa membuat Anak-anak Bermasalah Dengan keciwanya Takutnya nanti Selesai Tahu-tahu Dibuat ke rumah sakit Karena harus Dirawat Dan sebagainya Jadi Jangan sampai Hentinya terluka Karena begitu terluka Nanti ada Fobia yang terjadi Fobia terhadap Belajar Fobia terhadap Sekolah Fobia terhadap Hubungan dengan Orang tua Dan sebagainya Jadi Marilah Pada saat Sekarang ini Selain bahaya Covid-nya sendiri Covid-19 sendiri Bahaya Cara menangani Anak Maka kemarin Saya Mengajak kita semua Mengingat Sebuah lagu Kemarin di kamar mandi Saya menciptakan Lagu baru Kita coba Dengarkan lagunya Gini ya Semua anak Semua anak Merindukan Kasih sayang Kita Mari mulai Memeluknya Dengan Senyuman Tidak lagi Dengan cara Penuh Kekerasan Mari Mendidik Anak Dengan Kekuatan Cinta Mari Mendidik Anak Dengan C-I-N-T-A Jadi harus Dengan Kekuatan Cinta Jadi penuh Kesabaran Penuh Persahabatan Jangan dengan Pemaksaan Atau Tekanan Begitu Ibu Jum Mudah-mudahan Berkenan Terima kasih Kasih Setiap Kalimani Dapat satu lagu Ya Makanya Sekarang Jadi ingat Zaman Sikomo dulu Setiap hari Bikin lagu Sekarang Setiap hari Satu lagu Bagian dari Ini ya Pelampiasan Apa Pelampiasan Apapun juga Mau marah Mau stres Mau apa Dikemukakan Dengan Hasil karya Lukisan Puisi Lagu Akhirnya Itu menjadi Terapi Juga Bagi keluarga Aduh Kemarin Kalau gak salah Ceritanya Lagi beres-beres rumah Keluar satu lagu Juga Gimana Saya Keluar satu Apa Gak jelas juga Kalau saya Ini masih Banyak yang Masih mengeluh Semua Maaf ya Saya gak tahu Ada apa Dengan zoom Karena biasanya Baik-baik saja Hari ini Banyak orang Yang mengeluh Sulit masuk Ke zoom Saya Satu Yang tadi Saya tekankan Luar biasa Ada kata-kata Kaseto Mengatakan Bukan membentuk Anak penurut Tapi anak Yang bisa Bekerja sama Bapak ibu Kalau mau Bekerja sama Syarat pertamanya Adalah Kita Bukan Menjadi Perintah Kalau kerjasama Itu kan pasti Kondisposinya Sejajar Bukan berarti Dia kurang orang Haji Ramakita Tapi Posisinya Sejajar Bukan begini Kalau begini Iya Gak bisa Sehingga Kalau begini Apa yang Ibu ingin Dia lakukan Nomor satu Kita lakukan dulu Kalau Ibu mau Dia membaca Surat Sebelum Makan Ibu Membacakan Gak usah disuruh Ibu langsung Membacakan Sepanjang pengalaman saya Nanti saya bacakan Besok saya baca lagi Besok saya baca lagi Makan kan tiga kali Saya baca lagi Saya baca lagi Lama-lama diikut Tapi kalau Coba dibaca Itu jadi sebuah perintah Bukan sebuah ajakan Tapi saat kita membacakan Iya kan Lama-lama Mama baca juga ya Kalau gak gini Adik Sekarang Mama yang baca ya Untuk kita semua Nanti berikutnya Coba dong Adik membacakan Untuk kita semua Adik yang memimpin kita Sebelum kita makan Jadi gitu ya Jadi intinya kan tadi Itu Waduh Ini kalau boleh Quote ini Nanti saya pasang Bukan membentuk Anak penurut Tapi anak yang bisa Bekerja sama Intinya itu Bekerja sama dengan anak Bukan memerintah Anak Waduh Gak salah Saya jadi anak Bu Adi ini Karena saya Kerja bareng kak saya Udah lama banget Gak salah Udah lama banget Kali foto sama kak saya Itu tetap Banyak yang komen Saya merindukan foto sama kak Seto Karena cuma bisa Ada lagi Guani sudah siap Untuk memberikan masukannya Baik selamat siang Semuanya Selamat siang kak Seto Saya tertarik Justru dengan Kata terakhir Dari kak Seto Dengan menunjukkan kertas C-I-N-T-A Nah rupanya kata-kata itu Mesti Harus sering Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari kita Di rumah Saya Lihat Keluarga Sudah kurang Untuk Ngomong tentang Cinta Jadi Misalnya Ada Saya kasih contoh Dalam arti Ada Delapan Power of words Yang betul-betul Sangat Efektif Untuk Menyatakan Kepada anak-anak Tentunya Kita bisa Schedule aja Hari ini Mengomong apa Contohnya Satu Nak Papa Cinta sama kamu Sambil peluk Ya Ya Tuga Menyatakan Di depan Anak-anak Ma Papa Cinta sama mama Lalu cium Tipi kanan Tipi kiri Di depan anak Di situ Anak Nyaman Ada di rumah Ya Kata-kata cinta itu Yang Mesti terus Didendangkan Selain dari Lagu Maupun Dari kata-kata Dan Body language Kita Mama Juga demikian Kepada anak-anak Mereka Karena Buat anak-anak Laki-laki Kata-kata Yang keras Itu Mempunyai makna Adalah Mama Tidak sayang Kepada saya Walaupun Sebenarnya Mamanya sayang Ibunya sayang Tapi dengan Kata-kata kasar Seorang anak Laki-laki Itu Paling Betul-betul Bahaya Akibatnya Esok hari Karena dia merasa Tidak dicintai Dia bisa Melakukan Hal-hal Yang kita Diluar dugaan Dia akan bertumbuh Menjadi orang Yang merasa Tidak dicintai Sehingga selalu Menyakiti Hati Orang lain Dan banyak Perbuatan-perbuatan Kalau Kita Berdasarkan Literatur Bacaan Buku-buku Kita tahu Dari hasil penelitian Juga Banyak orang-orang Yang menjadi penjahat Saat-saat Ketika Masa kecil Masa di rumah Itu mereka Menerima Kekerasan Dari orang tuanya Dan Sayang Pujian Tidak ada Penghargaan Tidak ada Sehingga mereka menjadi Akhir ya Diurut Semua itu Akhir yang mereka terluka Memang jiwanya Dengan jiwa yang terluka Akhirnya mereka menjadi Penjahat Seperti itu Nah Tentu saya tidak bisa rincikan Di dalam pertemuan ini Tapi Intinya ke situ Yang kedua Selain Berkata Bawah nak Mama Cinta Makamu Mama saya Sambil peluk Mereka Satu persatu Setiap pagi Ketika bangun tidur Melihat mereka Kita penuh dengan Cinta kasih Lalu yang kedua Adalah Ketika kita Memuji anak Itu bukan Puji Fisiknya Cantiknya Gantengnya Bukan Tetapi kita berkata Misalnya ketika Anak bantuin Cuci piring saja Atau membawa Piringnya Dari meja makan Ke belakang Itu kita mesti puji Aduh mama Senang sekali Ketika kamu tadi Bawain piring kotor Ke dapur Terima kasih ya nak Seperti itu Itu Membuat anak Lebih Mau berinisiatif lagi Untuk berbuat baik Ya di rumah Demikian pun Ketika kita Mungkin kita berkata Bahwa Tadi ketika kamu Tolong adikmu Atau menjaga adikmu Atau Yang lain-lain Ya semua perbuatan Yang dia lakukan Yang sekecil apapun Itu kita Nyatakan Penghargaan kita Kepada anak-anak kita Yang ketiga adalah Ketika kita melihat Anak-anak Mungkin di pagi hari Kesokan hari Kita berkata Mama bahagia Memiliki kamu Sambil dipeluk Mungkin anaknya masih balita Bisa diangkat Dipeluk ya Dicium pipinya Kalau yang sudah besar Kita tepok Kita berkata Nak Papa bahagia Memiliki kamu Seperti itu Tapi berapa banyak Orang tua Sudah stres ya Emosi Gue benar-benar Kesel Punya anak Kayak lu Betul-betul Sial Punya anak Seperti itu Lalu kemudian Dikutuki Anak-anaknya Sehingga Anak-anak Merasa diri Tidak berharga Tapi kalau kita Syukuri Kita merasa Kita bahagia Mama Bahagia Memiliki kamu Walaupun Dengan kenakalan Anak-anak Suka mengesalkan kita Tapi setiap Kata-kata yang keluar Dari mulut kita Kita berkata Mama Bahagia Memiliki kamu Lalu kemudian Ada lagi Yang kita mungkin Katakan begini Papa Bangga Sama kamu Wah anak Kamu Betul-betul Rajin Sekali Nah Kata-kata Bangga itu Wah Membuat mereka Betul-betul Dihargai Mereka Merasa Diri Seperti Apa adanya Diterima Walaupun Walaupun Umpamanya Hal yang Tidak terlalu Buat Orang tua Mungkin itu Hal kecil Hal yang sederhana Kayak gitu Gampang Tapi kalau kita Katakan Papa bangga Misalnya Telah menolong Mamamu tadi Untuk Angkat barang itu Papa bangga Sekali Wah Luar biasa Anak-anak Laki Di situ Akan Berperan Sebagai Anak Laki-laki Yang bertanggung jawab Tentunya Rasa tanggung jawab Itu akan muncul Karena Kebanggaan Yang keluar Lewat Mulut orang tua Lalu kemudian Ada lagi Nah ini Kalau ada nasi goreng Kan biasa Spesial Nasi goreng Spesial Pakai telur Tapi ini Anak-anak Kita spesial Itu kekuatan Mereka Justru Keyunikan itu Itu adalah kekuatan mereka Kita bilang Nah Kamu spesial Sekali Sambil kita peluk Kamu spesial Sekali Untuk mama Untuk papa Seperti itu Lalu kita juga bisa katakan Lagi yang lain Itu tadi Udah 4-5 ya Nah ini penting Kadang-kadang orang tua Suka Suka Apa Ngintip Sidak Ayo Nonton apa ya Di pornografi ya Gitu ya Atau apa gitu ya Main terus Ayo Ayo Main game Bukan baca buku Bukan belajar Kita tidak Seperti polisi Di rumah Betul ya Kak Seto Anak-anak menjadi Enggak betah Kalau kita menjadi Polisi Di rumah Tapi kita berkata Nak Mama Percaya Sama kamu Sampai tepat Gak usah Tengok Lihat apa kamu Baca apa kamu Gak usah Main apa kamu Gak usah Tadi bilang Mama Percaya Cukup itu aja Membuat anak Rasa gak enak Kalau melakukan hal-hal Yang 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 beda baik Lalu kemudian Ada lagi Percaya tadi ya Yang selanjutnya Ah Ini Ma Aku gak bisa Ma Itu Itu Susah Aku gak bisa Kan ada Apa Ya Atau apa yang lain Mama Aku gak bisa Tapi kita berkata Kamu pasti bisa Belajar Gak apa-apa Walaupun ada Mbak Kamu bantu Atau ada kakak Kamu tetap bantu Kamu pasti bisa Lalu Ada yang lain Yang lainnya Selain itu Banyak ya Itu mungkin Sudah cukup ya Delapan ya Lovely Ya Saya rasa cukup Jadi Kata-kata cinta Harus didengungkan Selain lagu Kak Seto tadi Dan juga Kata-kata Sayang yang keluar Dari mulut kita Dan meperlukan Tindakan cinta Ya Di rumah Ada orang lama Tapi wajah lama Orang baru ini Kak Seto Kayaknya pernah kenal Kayaknya pernah kenal Gitu Yang itu Pak Lukman itu Kayak pernah denger ya Kak Seto ya Pernah denger gak Nama Pak Lukman Hakim Itu pernah denger Kayaknya ya Pernah kenal Beliau yang selalu Kayak topi Mahkota itu Kayaknya pernah kenal Dimana gitu Kak Seto ya Lupa-lupa ingat Gitu ya Anak yang Gak pulang Iya Itu kayak anak yang Gak pulang-pulang Muter aja Gak mau pulang Ya Kak Seto Memang begitulah ya Anak nakal Anak nakal satu ini ya Sibuk dengan kopi Gak mau kalah Sama Bu Ani dia Sibuk dengan kopi Cuman sayangnya Kopi Opa itu Belum juga nyampe Ke tempat saya Gimana sayangnya Jadinya ya Saya udah dapet Kopi Opa dari Aduh Saya belum Kak Seto Aduh Pak Lukman Saya sekjen loh Jadi main posisi Selamat datang Pak Lukman Jadi ibu-ibu Tadi Yang berikutnya Sebetulnya semua Bicara hal yang sama ya Bahwa kita itu Menempatkan diri Zaman sekarang tuh Gak zamannya Orang tua tuh Menempatkan diri Tinggi Di atas anaknya Sekarang ini Masalahnya adalah Kita itu Bukan sejajar Bukan dalam artian Mereka jadi kurang ajar Itu Satu hal yang Oh iya silahkan Dalam artian Bukan menjadi kurang ajar Tapi kita Menempatkan diri Berada di sisi Anak-anak Jadi menjadi Pembimbing Kan ada yang di depan Menjadi pemimpin Pembimbing Pendorong Kita tuh ada di Sampingnya Kita jadi Pembimbing Kita jadi Pelindung anak Sehingga dia merasa Aman dan nyaman Yang paling gampang tuh Jadi orang tua itu Bapak ibu ya Harus lebay Akan kebaikan Kebaikan ya Kalau kita Biasanya orang tua tuh Lebay sama keburukan Pecah gelas Harganya 25 ribu aja kan Udah kayak Terjadi perang dunia Kamu Itu gelas Luar biasa Gitu kan Tapi kalau dia melakukan Kebaikan Kita justru Oh Oke Bagus Nah sekarang Mesti dibalik Polo berpikirnya Yang baik-baik Itu kita Mesti lebay Waduh Kayak ibu Ani tadi Beri contoh ya Waduh anakku Luar biasa Gitu Mungkin kalau yang pertama kali Ananya bilang Mama sehat Coba lihat Agak panas gak Karena baru pertama kali Melakukan Tapi terus kita lakukan Dia akan tahu bahwa Ini adalah metode Ini adalah bentuk Hubungan yang baru Dia tidak lagi dipandang Sebagai objek Dia adalah subjek Yang dikasihi Yang dicintai Yang dihargai Mas Pak Lukman Pak Lukman ini punya Sekolah Dolan Di Malang Jauh loh Dia ada di Malang Pak Lukman Ada yang mau disampaikan Kepada ibu-ibu ini Tentang bagaimana Mendidik sebetulnya Tadi bicaranya tentang Ini tadi pertanyaan siapa ya Bu Ijum ya Mas ya Bu Ijum kan Tadi Bu Ijum tadi pertanya Anak saya itu Kalau disuruh Karena anaknya juga Murid Jadi kalau di rumah Malah disuruh Apa yang di sekolah mau Di rumah gak mau Katanya Ya kan Saya pikir dia juga bingung Ini kapan mama jadi guru Kapan mama jadi mama ini Kenapa di rumah jadi guru juga Mungkin dia juga bingung Ya kan Perannya banyak banget Mama ini kan Pak Lukman jangan senyap-senyum Silahkan memberikan masukan Ada yang mau disampaikan Dibukan dulu Sudah Selamat sore semuanya Bahagia sekali Kita bisa berkumpul bersama Sebenarnya intinya Kita ada kesepakatan Untuk orang tua Bahwa kita merancang Pendidikan anak itu Tidak bisa di sekolah saja Jadi merancang pendidikan anak itu Orang tua juga harus terlibat Sehingga dengan demikian Anak itu juga menjadi bagian Dari salah satu yang kita juga Bisa bersama Untuk melakukan suatu kegiatan Sebagai contoh Pada puasa ini Saya mencoba untuk Menjadikan Anak saya yang gungsu Menjadi imam Setiap taraweh Dan itu salah satu Membuat dia lebih percaya diri Karena dia mencoba untuk menjadi imam Tentunya dia harus mempersiapkan diri Kemudian kita juga menjadi Makmumnya Sebenarnya itu salah satu hal Yang mungkin sebelumnya dia Di luar dugaan Dia aku terus-teru jadi imam Kepercayaan diri bagaimana Satu dua kali muncul Itu salah satu pendidikan yang baik Yang lain adalah Bagaimana kita memberi Kepercayaan kepada anak kita Untuk Berperan untuk Mengumumkan pendapat Atau melakukan apa yang Keinginkan Kalau Pak Thomas Ada Pak Thomas tadi disini ya Ada sekolah 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 di Jogja Ada Ada Pak Thomas juga Ada Pak Arief Fuadi juga Jadi Ada Teman-teman ini adalah Teman-teman yang juga Sudah melakukan kegiatan Tidak sekebal Bagaimana orang tua Pasrah pada sekolahnya Tapi beberapa orang tua Juga diribatkan untuk Merancang pendidikan anaknya Bahkan kalau di kami Di sekolah-sekolah Ber-MUU Untuk melakukan sebuah kegiatan Sementara itu dulu deh Lanjut aja terus Semoga-moga bisa bermanfaat Menarik Ini tadi pendekanan Bahwa Jadi begini Pada saat teman-teman itu Melakukan pembelajaran Di rumah Itu Pola berpikirnya Bukan memindahkan sekolah Ke rumah Kalau pola berpikirnya Memindahkan sekolah Ke rumah Saya jamin Saya gak omong Akan ya Saya jamin deh Para orang tua akan stres Iya kan Orang tuanya stres Anaknya juga pasti stres Dan saya jamin lagi Gurunya pasti lebih stres lagi ya Itu udah saya jamin Kalau mau memindahkan sekolah Ke rumah Itu pasti semuanya stres Karena memang rumah Bukan sekolah Dalam artian Harfiah Rumah itu memang sekolah kehidupan Tapi bukan Sekolah sebagai institusi Jadi ada hal-hal yang memang Orang tua tidak mampu melakukan Itu tadi yang mau disampaikan Pak Lukman Dalam perspektif Memindahkan itu Ke rumah Maka Perlu Kesepakatan Bener ya Pak Lukman ya Kesepakatan Antara anak Wajib itu ya Jangan bikin kesepakatan Anaknya ada yang diikutkan Jangan melihat anak Sebagai obyek Yang penting kamu nurut Apa kata mama aja lah Itu juga Ada satu orang tua Yang kemarin datang kepada saya Dia malah bingung Karena anaknya nurut terus Nah Jadi kan Jadi bersyukur lah Bapak Ibu Kalau anaknya masih bisa protes Kalau sudah Iya 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 Pusing kita punya Iya-iya terus Bahaya Kedepannya juga bahaya nanti kan Jadi yang dicampaikan Pak Lukman tadi Harus ada kesepakatan Antara Anak Orang tua Dan guru Jadi ada tiga nih Yang harus bersepakat Dalam rangka Kita melakukan pembelajaran Di rumah Di suasana COVID ini Kami benar-benar berharap Dengan suasana COVID ini Dimana kita dipaksa Mengubah Cara kita mendidik anak Maka nanti Pasca COVID Cara kita mendidik anak Yang lebih ramah Yang menyertakan anak Yang melibatkan anak Itu kita bawa Ke Pasca COVID Jadi bukan mundur Tapi makin maju Dengan Sekarang Saya melihat ini Sekarang orang tua Yang tadinya anti banget Dengan Dengan segala macam Teknologi Karena takut Ananya ini Sekarang dipaksa Demikian juga dengan guru Yang tadinya takut Dia dipaksa Dan juga dipaksa Mencari cara Pengamanan Teknologinya Jadi ini sebetulnya Kalau kita melihat Segera positif Ini sangat positif Hari ini Saya bisa bicara Dengan banyak ibu Yang ada di luar kota Kalau sebelumnya Kami harus mengeluarkan Biaya cukup besar Untuk bisa merangkum Ibu-ibu Sekarang Saya cukup bayar Zoom Ya kan Dan dengan data Satu kali 20 ribu Saya bisa bicara dengan Begitu banyak orang tua Di seluruh Indonesia Ini menurut saya Berkat Dengan Kaseto langsung lagi ya Kaseto By the way Beliau menjanjikan Tiga kali dalam seminggu Acara kita Kaseto akan selalu hadir Coba Kalau yang biasa Jangankan ibu-ibu ya Saya sekjennya Mau ketemu beliau Ini setengah mati Teleponnya Sekarang Saya ditelpon Kaseto Terus Aduh maaf ya Sekarang Bukan maksudnya Ini kasus Ini kemarin Kepolda Nanti ada Nyari anak Hilang Jadi Saya juga harus keluar Iya Jadi ke daerah Jakarta Barat Ibu-ibu nangis-nangis Akhirnya Mau ditemenin Untuk mencari Karena yang tahu Justru tukang-tukang ojek Begitu Jadi Ya Pokoknya Untuk menangani kasus Juga tetap harus keluar Aduh Puji Tuhan Dan segala macam itu Iya Luar biasa Tetap sehat Kak Seto ya Tetap sehat Kak Seto ya Iya Kak Ya masih dibutuhkan Banyak oleh kita semua Ibu-ibu Ada lagi yang mau disampaikan Pak Lukman Saya mute ya Ada yang mau disampaikan lagi Yang mau ditanyakan Mbak Febe Mbak Febe ini udah kedua kalinya Loh Kak Seto Ikut Dan beliau ini Melinkan saya dengan beberapa guru Bahkan satu teman dari Papua Tapi teman dari Papua Belum bisa ikut hari ini Tapi saya undang kembali Untuk Kamis dan Selasa minggu depan Ada lagi yang mau disampaikan Kita masih punya waktu nih Mbak Grace Mbak Grace Kansil Ada yang mau disanakan Mau disampaikan Oh Mas Dimas Rupaya ada rapat Di kamar sebelah Oke Oh iya Mbak Duma Silahkan Wewewe Kok gak bisa Oke Silahkan Mbak Duma Tadi Kak Seto sempat Bicara bahwa Kita bukan Menurut Menjadi penurut Tapi Anak yang bisa kerjasama Nah Kak Bagaimana caranya kita Sebagai guru Dan orang tua Otoritas kan Pasti ada ya Kak Ya Yes Nah Makna dari otoritas Yang digunakan Sebagai guru Dan orang tua Itu seperti apa Kak Karena pemahamannya Saya ini kan Berarti itu kan Ada disiplin Yes Ada disiplin nih Yes Kecenderungan disiplin Yang digunakan Itu kan biasanya Apa ya Dua arah Tapi lebih monoton Kepada orang tua Atau guru Nah Maksud saya seperti ini Kak Gimana Gimana Caranya Menggunakan Otoritas yang benar Sehingga Anak itu Dia Tadi Makanya ini statementnya ini Saya rasa Gimana ya caranya Supaya anak ini Karena Pemahaman saya Ya anak itu harus menurut Harus taat Apalagi usia yang masih Nah itu gimana Kak Ini rasanya berat loh ini Gimana ya Kak Ya posisi Baik Gini Zaman sekarang Banyak Karena didikan Sebagai Serban nurut Akhirnya banyak orang Tidak bisa Bekerja sama Tidak bisa Menghargai perbedaan Selalu dengan Memaksakan Kehendak Karena dulu Bu guru Pak guru juga Begitu Memaksakan Ayah dan ibu Juga begitu Jadi tidak mendengar Padahal anak-anak Adalah peniru Yang terbaik Di dunia Jadi semua itu Otoritas itu Adalah justru Memberikan Keteladanan Contoh dulu Jadi ibaratnya Kata-kata Bijak dari Babak pendidikan kita Kehajar Dewan Toro Di depan Memberikan Teladan Di tengah Itu memotivasi Keteladan Kurih handayat Di belakang Tetapi juga Mengawal Kalau ini jatuh Atau menyimpang Diluruskan Jadi orang tua Harus begitu Jadi juga berada Di tengah-tengah Caranya adalah Rapat Keluarga Atau rapat Baru dengan Kurir Jadi juga Mendengar Mendengar Semuanya Sebab Untuk makan Alam Ini Adalah Tadi Keteladanan Tadi yang Sering dirupakan Tapi kita Memaksakan Selalu Pokoknya Begini Akhirnya Karena anak Menurut Oke Sekarang saya Menurut Tapi nanti Begitu saya Berkuasa Saya akan juga Dengan cara Kekerasan Dengan cara Memaksakan Kelendak Nah inilah Masyarakat Kadang-kadang Tidak bisa Bekerja Sama Tidak bisa Menghargai Berbedaan Ya karena Didikan Tanpa sadar Dari kecil Dulu Begitu Jadi Disiplin itu Bukan berarti Nurut sama orang tua Dia gak Disiplin Kenapa Dia gak Nurut sama saya Itu salah Disiplin adalah Mengikuti Komitmen Jadi misalnya Bagaimana Mengenai Apa Masuk Jam Berapa Yuk Komitmennya Jam sekian Masuk Kalau misalnya Terlambat Apa Sanksinya Itu dibicarakan Juga Jadi Sanksi itu Bukan Asalnya Dari Kekuasaan Tapi Justru Secara Demokratis Dari Anak-anak Itu Sendiri Sehingga Kalau Anak Melanggar Oh Oh Saya Menentukan Hukumannya Begini Sudah Saya harus Konsekuen Begitu Jadi Dengan Demikian Maka Kreativitas Anak Muncul Komitmen Terhadap Kesepakatan Juga Diikuti Sehingga Tidak Jadi robot Sekedar Asal Nurut Aman Enggak Pernah Terjadi Suatu saat Dimana Kekuasaan Yang sangat Otoriter Akhirnya Asal Nurut Penguasa Sudah Aman Tidak Ada Demokratisasi Tidak Ada Suara Dari Bawah Nah Ini Harus Dibangun Justru Melalui Pendidikan Baik Itu Pendidikan Di Dalam Keluarga Maupun Pendidikan Di Sekolah Mungkin Demikian Kak Duma Kak Duma Masih Saudaranya Bang Haris Merdeka Sirait Sahabat Sahabat Itu Ada yang harus Kata Otoritas Itu Perspektifnya Ini penting Otoritas itu Perspektifnya Perlindungan Jadi Bukan Kekuasaan Kalau Perspektifnya Perlindungan Jelas Otoritas itu Ada di tangan Orang tua Artinya Hal-hal Yang Kira-kira Akan Membahayakan Maka Orang tua Menggunakan Otoritasnya Atas Nama Perlindungan Jadi Harus Kata Yang sama Dengan Perspektif Yang Berbeda Maknanya Bisa Dari Barat Sama Timur Jelas Saya Otoritas Atas Otoriter Atas Anak Saya Dalam Rangka Perlindungan Jadi Kalau Dia Dihadapkan Pada Kesulitan Saya Yang Punya Kuasa Untuk Ada Di Depan Melindungi Keremet 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 Polos Kita Kan Begitu Makanya Ada Kamera CCTV Kita Mulai Ketakutan Tapi Biasanya Yang kita Carikan Polisi Sampai Kalau Di Tangerang Mbak 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 Serpong Ada Boneka Polisi Ya Beneran Jadi Di Pojokan Ada Boneka Polisi Kalau Kita Dari Gelap Malam Malam Kelihatan Memang Polisi Beneran Terbayang Gak Betapa Hancurnya Kita Sampai Dikasih Boneka Karena Kita Cuman Takut Kita Akan Patu Sama Aturan Iya Kenapa Karena Dari Awal Begitulah Didikan Kita Begitu Mama Gak Ada Jadi Lebih Mudah Yang Mana Nanti Kalau Anak Kecil Masih Oke Masalah Kita Nanti Muncul Kalau Dia Udah 16 17 Tahun Itu Baru Ada Masalah Kan Baru Kita Bingung Bagaimana Ngomongnya Sama Anak Remaja Kalau Anak Itu Sudah Terbiasa Bekerja Sama Dengan Orang Tuanya Wah Saya Puji Tuhan Anak Saya Sudah 23 Tahun 19 Waktu Mereka Masuk 16 Teman Teman Saya Bila Nanti Pas 17 Dia Akan Membenci Ibunya Waduh Saya Takut Nanti 17 Dia Benci Ibunya Begitu Dia Masuk 17 Anak Anak Saya Ini Lebai Jadi Namanya Dicium Terus Ini Apaan Sih Kamu Waktu Kecil Saya Nyumin Kalau Waktu Dia Makin Besar Dia Cium Terus Di Depan Umum Dia Bila Karena Di rumah Saya Ada Peraturan Begitu Umur 19 Tahun Dia Harus Keluar Jadi Dia Harus Hidup Mandiri Dia Kerja Dia Cari Uang Sendiri Jadi Begitu 17 Biasanya Anak Saya Jadi Lebai Kurang 2 Tahun Lagi Yang Bisa Cium Cium Mamah Jadi Mereka Cium Cium Mamah Terus Tapi Memang Waktu Kecil Sengsara Saya Karena Tujuannya Adalah Membuat Mereka Bekerja Sama Banyak Diskusi Banyak Debat Banyak Tawar Menawar Pokoknya Gitu Rumah Sudah Kayak Gedung MPR Coba Sampaikan Apa Mau Tidak Bagaimana Minta Uang Saku Harus Bikin Proposal Kenapa Sebitu Banyak Pusing Kak Irvan Mau Disampaikan Kak Irvan Kemarun Bikin Saya Agak Tertusuk Kepala Saya Karena Kak Irvan Mengundang Anak Untuk Berbicara Kepada Orang Tua Bagaimana Bentuk Parenting Yang Dia Mau Jadi Minggu Depan Aku Nyontek Ya Minggu Depan Nanti Anak Saya Yang Berbicara Pada Ibu Sekalian Karena Menurut Premis Anak Saya Anak Umur 15 Tahun Ke Atas Itu Sekarang Membenci Orang Tuanya Nanti Dia Berbicara Supaya Kita Bisa Lihat Apa Yang Membuat Anak Ini Berpikiran Seperti Itu Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Parenting Kita Kak Irvan Saya Beri Kesempatan Untuk Berbicara Coba Dianyut Ya Oke Silahkan Baik Kalau Selamat Siang Semuanya Ada Pak Lukman Juga Ada Luar Dasar Di sini Hujan Deras Kalau Suaranya Enggak Jelas Hujan Deras No Sangat Jelas Batikmu Juga Sangat Jelas Bagus Sekali Batikmu Saya Punya Rumus Grow Namanya G R O W SMP Ini Salah Satu Tool Coaching Sebenarnya Ini bisa Dipraktekan Kepada Anak SD SMP Atau SMA Bahkan Kita Sebagai Orang Tua Begitu Nah Saya Selalu Berupaya Untuk Membiasakan Berdiskusi Bermusawarah Dengan Anak Mengajak Anak Untuk Tahu Apa Yang Harus Ia Capai Sesederhana Mungkin Mau itu Pelajaran Mau itu Apapun Cita-citanya Atau Bakat Dan Terusnya Jadi Kita Ajak Anak Untuk Punya Tujuan Dengan Tadi Rumus G Yang pertama Itu adalah G Dari Grow Itu adalah Goal Ajak Anak Untuk Membuat Goal Membuat Goal Mendesain Goal Goal Anak Kemudian Yang kedua Ajak Anak Merencanakan Sesuatu Plan R Sorry R dulu Itu yang lain Apa Namanya Salah Ini Salah Kertas Yang kedua Adalah R R ini Adalah Realitas Reality Kondisi Saat Ini Reality Itu Kondisi Saat Ini Ajak Anak Untuk Mengetahuinya Kemudian Yang ketiga Adalah O Oke O itu adalah Option Rencana Tindakan Nah biasanya Kan kita Mengarahkan Anak ya Kalau kamu Mau begini Harus Begini Harus Begini Harus Begini Harus Begitu Nah ini Tidak Ini Anak Anak Yang diajak Dengan Membiasakan Merubah Kalimat Perintah Dengan Kalimat Tanya Nah Kira-kira Menurut Kamu Jika kamu Ingin Mendapatkan Itu Atau Jika kamu Ingin Mencapai Goal Tadi Apa Yang harus Kamu Lakukan Begitu Buat Tiga Atau Lima Pilihan Solusi Jangan Terlalu Banyak Maksimal Lima Minimal Tiga Pilihan Solusinya Apa Namanya Option Kemudian Yang berikutnya Ketika Anak-anak Sudah Mengemukati Pilihan Pilihan Solusi Itu Ada W W Itu Will W I Double L Will Itu Rencana Tindakan Nah Ketika Sudah Selesai Merumuskan Pilihan Solusinya Anak Ajak Untuk Membuat Rencana Tindakan Misalkan Tadi Anggap Saja Anak-anak Ini Goalnya Satu Tahun Tahun Kedepan Saya Ingin Bisa Bermain Biola Misalkan Goalnya Itu Misalkan Realitasnya Sekarang Anak Ini Belum Bisa Apa- Apa Belum Bisa Biola Kemudian Option Pilihan Solusinya Berarti Paling Tidak Ada Empat Atau Lima Atau Tiga Satu Mencari Biola Biarkan Mencari Sendiri Dua Membelinya Misalkan Tiga Menyiap Sebelum Membelinya Berarti Menyiapkan Uang Untuk Membelinya Bisa Dari Tabungannya Bisa Ditambah Dari Orang Tuanya Kemudian Membelinya Biarkan Dia Bertransaksi Sendiri Kemudian Mencari Tempat Sekolah Biola Les Musik Les Biola Di mana Biarkan Anak Memilih Sesuai Keinginannya Sesuai Yang Dia Tahu Kemudian Mendaptar Dan Mulai Belajar Biola Itu Pilihan Solusinya Kemudian Yang Ke Empat Rencana Tindakan Nah Ini Berkaitan Dengan Waktu Kapan Anak Tadi Akan Mencari Informasi Tentang Biola Yang Baik Itu Apa Bagaimana Dimana Harus Beli Itu Harus Kapan Kapan Kamu Mau Mencari Informasi Itu Kapan Kamu Mau Membeli Kapan Kamu Mau Apa Namanya Mencari Informasi Sekolah Musik Kapan Kamu Mau Join Mulai Join Dan Kapan Kamu Harus Punya Kemampuan Untuk Bermain Biola Nah Itu baru Rencana Tindakan Nah Kebanyakan Dari Kita Itu Biasanya Pintar Untuk Membuat Tadi Sampai Langkah Keempat Lulus Lulus Membuat Gol Lulus Tahu Siapa Kita Hari Ini Lulus Bisa Merumuskan Atau Memilih Solusi Itu kan Kemudian Lulus Tuga Membuat Rencana Tapi Biasanya Gagal Melakukan Eksekusi Nah 50% Tadi Sudah 50% Nya Lagi Ada Di Eksekusi Keberhasilan 50% Nya Ada Di Eksekusi Begitu Eksekusi 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 Nanti Saya Akan Kasih Empat Disiplin Eksekusi Selanjutnya Jangan Sekarang Kita Masih Punya Banyak Waktu Kita Masih Punya Setiap Minggu Ada Jangan Dihabiskan Semua Ilmunya Bapak Ibu Coba Yang Merasakan Hari Ini Saya Baru Sampai Ke Irpan Tahu Kak Arief Tidak Punya Banyak Yang Dia Simpan Sayangnya Waktu Kita Sudah Habis Sudah Jam 4 Sore Ini Jadi Waktu Kita Tidak Terasa Ya Saya Harap Bapak Ibu Coba Yang Merasakan Mendapatkan Manfaat Hari Boleh Angkat Tangan Boleh Angkat Tangan Ya Mbak Mersia Mbak Mersia Ini Tidak Mau Buka Camp Jadi Apakah Merasakan Manfaat Tadi Ada Pertanyaan Sebetulnya Yang Mesti Dijawab Sebetulnya Anak SMA Yang Mondo Dan Sekarang Di Rumah Apa Yang Harus Diperbuat Orang Tua Yang Punya Biasa Kayaknya Mas Arief Yang Pernah Mondo Dulu Mungkin Bisa Saya Beri Waktu Sebentar Karena Ini Sudah Ada Pertanyaan Kalau Tidak Dijawab Tidak Enak Kita Perpanjang Waktu 10 Menit Jury Time 10 Menit Jadi Ada Pertanyaan Yang Menyatakan Bahwa Jadi Anaknya Ini Biasanya Ada Di Rumah Biasanya Mondo Karena Kondisi Seperti Sekarang Ini Sekarang Dia Ada Di Rumah Bagaimana Apa Yang Harus Diberbuat Oleh Orang Tua Terima Kasih Memang Sekarang Ini Denger Ya Jadi Memang Lingkungan Itu Sangat Pengaruh Perilaku Terutama Ini Menurut Profesor Matsumoto Profesor Saminto Bahwa Lingkungan Di Pesantren Ini Sangat Membentuk Karakter Ada Banyak Nilai-nilai Positifnya Cuma Ada Beberapa Yang Kadang Kalau Di Rumah Masyarakat Umum Itu Jadi Agak Kurang Pas Karena Saya Sejak Dari SMP Sampai Kuliah Selesai Saya Di Pesantren Jadi Memang Lingkungan Di Pesantren Itu Banyak Hal-hal Yang Yang Positif Terutama Memang Ditanamkan Dari Sejak Kecil Itu Anak Harus Yang Jelas Itu Yang Menyinggung Tentang Self-regulation Itu Bagus Sekali Karena Dengan Di Pesantren Kita Anak Itu Diberikan Kemandirian Untuk Bisa Mengatur Sendiri Punya Otoritas Diri Untuk Mengatur Cashflow Karena Dengan Kiriman Yang Serba Mempet Harus Cukupnya Dimengatur Agar cukup Biar Tidak Minta lagi Karena Dikit Dikit Kalau Minta Lagi Orang Tua Mesti Agak Susah Kan Untuk Apa Aja Terdiri Itu Minimal Harus Paling Tidak Sudah Mengatur Yang kedua Mengatur Kebebasan Diri Karena Anak Tidak Dikontrol Tidak Cuma Memang Di pesat Tidak Memang Biasa Diatur Schedule Yang rutin Dari pagi Sampai Malam Sudah ada Schedulenya Saya Menyarankan Agar Di rumah Itu Dipulakan Seperti Misalkan Kalau di pesat Fren Itu Dari Subuh Itu Sudah Harus Bangun Kalau Enggak Bangun Dipukulin Sama Pusat Pusat Masa Itu Kalau Kita Jangan Dipukulin Tapi Gini Dek Kalau Di rumah Kamu Biasanya Jampat Sudah Bangun Jadi Cuma Kadang Anak Anak Nanti Di Rumah Itu Seperti Surga Kebebasan Biasa Di pesat Terkegang Ini Di rumah Ini Kadang Jadi Gak ada Yang Ini Yang Yang marahin Gak ada Yang Harus Waktunya Ngaji Harus Waktunya Belajar Waktunya Tidur Itu Gak ada Yang Ngomong Nah Ini Orang tua Paling Tidak Ketika Saatnya Sembah Yang Dibangunkan Cuma Kalau Di Karena Di pesantren Biasanya Baru Pintunya Dibuka Untuk Jawa Tidak Karena Takut Paling Tidak Kita Bisa Pola Seperti Itu Jadi Kalau Jam Setengah 6 6 Udah Pada Nantri Mandi Di rumah Harus Dibikin Seperti Itu Jangan Kemudian Siang Baru Mandi Nah Salah Satunya Di Pesantren Juga Biasa Tidak Boleh Membawa HP Di saat Jam-jam Yang Bukan Waktunya Nah Ini Di rumah Juga Harus Seperti Itu Ideal Cuali Memang Kalau Waktunya Terus Kemudian Di Pesantren Sebetulnya Sangat Ditanamkan Nilai-nilai Agama Yang Nilai Kesadaran Kepada Kepada Aturan-aturan Agama Agama Sebetulnya Sudah Ditanamkan Sejak Kecil Di Pendidikan Lembah Pendidikan Seperti Ini Orang tua Sebetulnya Bisa Menyampaikan Nilai-nilai Nilai-nilai Parenting Itu Dari Apa yang Disampaikan Boleh Di Biasa Diberikan Di Agama Agama Itu Pemerint Di Alam Agama Itu Contoh Parenting Yang Sudah Sangat Bagus Itu Harus Bisa Jadi Keladan Itu Kalau Di Agama Islam Rasulullah Rasulullah Itu Homeschooler Rasulullah Itu Mendidik Anaknya Tidak Ada Sekolah Zaman Rasulullah Tidak Ada Madrasah Adanya Di Rumah Bagaimana Rasulullah Menjadi Parent Menjadi Orang tua Itu Ya Allah Puji Tuhan Itu Luar biasa Sabar Terus Kemudian Sangat Penyayang Rasulullah Sangat Pencinta Pencinta Anak Dan Sangat Rasulullah Tidak Pernah Marah Putra Putrinya Dan Itu Sebetulnya Contoh Kalau Di Dalam Agama Itu Ada Dua Contoh Parenting Parent Yang Ideal Dalam Al-Quran Yang Pertama Rasulullah Nabi Muhammad Yang Kedua Luqmanul Hakim Pak Luqman Masih Ada Luqmanul Hakim Dalam Al-Quran Itu Menyurkan Walaupun Beliau Menyampaikan Banyak Filosofi Filosofi Kehidupan Bagaimana Menjadi Manusia Yang Baik Menjadi Seorang Manusia Menghadapi Misalkan Contoh Yang sangat Terkenal Ketika Kita Dikomen Sama Orang Contoh Sahabat Luqmanul Hakim Menganalogikan Ketika Orang Tua Sama Anak Membawa Keledih Kalau Bapaknya Yang Naik Disalahin Anak Yang Naik Disalahin Keledih Keledih Diangkat Malah Digogokin Orang Ini Itu Salah Satu Nilai Nilai Yang Disampaikan Bahwa Disitu Sahabat Luqmanul Hakim Menyampaikan Bahwa Orang Tua Harus Menyampaikan Nilai Nilai Filosofi Nilai Kebijaksanaan Menjadi Bagaimana Idealnya Dalam Sebuah Kehidupan Itu Kebaikan Nilai Nilai Kebaikan Nilai Nilai Itu Disampaikan Sejak Dini Secara Filosofis Jadi Luqmanul Luqmanul Hakim Menyampaikan Dengan Filosofis Menganalogikan Dengan Dan Apa yang bisa Diterima Biasanya Di Pesantren Ketika Di rumah Yang terjadi Yang terjadi Adalah Ibaratnya Kalau Di Ini Di Pesantren Itu Ketat Setelah Di rumah Seperti Terkompensasi Nah Ini Yang Kadang Orang tua Kalau Bisa Kamu Walaupun Di rumah Tapi Kamu Harus Jangan Dibiasakan Kamu Seperti Di Jangan Kemudian Kemudian Di rumah Kamu Mencari Kebebasan Kamu Harus Seperti Halnya Seperti Diajarkan Di Nah Yang khawatir Ketika Kembali Itu Yang Biasanya Kalau Kesenangan Sudah Kelamaan Di rumah Itu Itu Yang Palik Ditakutkan Orang tua Itu Males Kembali Kecantai Karena Maka Enak Di rumah Terbaik Mas Makan Sebanyak Banyaknya Minta Apa Ditorutin Bisa Pain Game Seluas Luas Ya Boleh Pake Gajit Luar Puman Ini Yang Kadang Bagi Orang tua Itu Mesti Menalami Jadi Kadang Yang Paling Enak Sentir Itu Saya Sebagai Karena Dulu Saya Di rumah Selalu Disindir Sama Orang tua Selalu Disampaikan Oh Waktu Dipesankan Itu Diajari Seperti Ini Ya Ustaz Apa Pengajarkan Ya Kalau Misalkan Setelah Subuh Itu Langsung Tidur Lagi Itu Menindir Sebetulnya Dipesankan Tidak Diajarkan Seperti Pak Ustaz Itu Mengajarkan Kalau Sekolah Subuh Setelah Pagi Tidur Lagi Tidak Boleh Di Ustaz Sudah Pagi Siap Siap Jadi Anak Jadi Biasakan Seperti Jadi Oh Tapi Jangan Dibikin Oh Gini Ya Hasil Dari Satran Itu Kok Malah Kayak Gini Ya Jangan Kayak Gitu Mas Anak Tapi Biasanya Kita Menyampaikan Ke Anak Biasanya Kalau Di Pesatret Setelah Subuh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidur Lagi Ketika Sore Sudah Harus Kembali Pesatret Tidak Boleh Keluyuran Harus Siap Siap Nah Itu Nilai Nilai Sebeda Itu Bisa Tetap Diterapkan Di rumah Yang Baik Yang Positif Tentunya Sehingga Memang Sabar Cuma Memang Kalau Di Pesatret Memang Ada Taksir Taksir Itu Sedikit Hukuman Itu Mungkin Jangan Diterapkan Karena Kalau Di Pesatret Memang Memang Pemuatan Perilakunya Dengan Hukuman Kayak Gitu Karena Memang Latar Belakang Anak Yang Berbeda Beda Dan Kebanyakan Biasanya Karena Yang Di Pesatret Anak Yang Lakal Gitu Jadi Cuma Saya Teringat Saya Dulu Termasuk Orangtua Saya Ada Keras Dalam Disini Dan Ini Saya Tidak Ulangi Kepada Orangtua Itu Saya Teringat Oleh Seorang Sahabat Saya Sama Sama Kita Di Pesatret Kita Biasa Di Pesatret Keras Di Pesatret Keras Apa Apa yang Kita Ini Berberi laku Kepada Anak Kita Itu Nanti akan Selalu Diingat Kita Pengen Menjadi Orangtua Yang Bagaimana Akan Ditingat Seperti Apa Kelak Oleh Anak Anak Kita Itu Tergantung Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kepada Anak Anak Kita Sekarang Kalau Kita Menanamkan Kesabaran Kebijaksanaan Kerjasama Empati Kesadaran Terus Kemudian Motivasi Melatih Daya Jual Itu Yang Akan Ditingat Oleh Anak Ketika Nanti Dia Dilias Saya Dicanamkan Kesabaran Dicanamkan Kerjasama Diajarkan Empati Diajarkan Hejo Diajarkan Kemajuan Diajari Ketekunan Diajari Kejujuran Diajari Kerajinan Tapi Ketika Yang Diberikan Kita Keanak Adalah Kekerasan Ketakutan Kekakuan Pemaksaan Itu Nanti Itulah Yang Akan Diingat Oleh Anak Kita Ketika Nanti Saya Ingat Bapak Saya Suka Marah Marah Ibu Saya Kalau Di rumah Ngomel Sehingga Itu Menurut Saya Beberapa Hal Yang Memang Kadang Di pesantren Ada Beberapa Yang Kadang Ini Ini Ada Ada Hal Yang Berbagai Macam Latar Belakang Korana Ini Memang Ada Yang Kedua Halo Halo Yang lainnya Mendengar saya kah Kayaknya punya Kak Arief sedang Bermasalah Kayaknya Masih bisa Mendengar saya Masih bisa Dengar saya Mas Arief Apakah sudah Kembali Kayaknya dia Bermasalah Intinya Sebetulnya Mas Arief Oke ya Intinya Yang saya Tangkap Adalah Segala Kebiasaan Di Pesantren Artinya Jadwal Kegiatan Bukan Kebiasaan Jadwal Kegiatan Itu Sedapat Mungkin Diterapkan Kembali Di rumah Sebetulnya Ini kan Seperti Juga Sense Of Apa Ya Sense Of Ketenangan Jiwa Itu kan Dari Rutinitas Yang tetap Kita lakukan Kalau saya ingat Kalau dalam Ada bencana Yang terjadi Satu tempat Yang pertama Diretifikasi Itu adalah Yang pertama Dibangkitkan Kembali Adalah Sekolah Mengapa Supaya Anak-anak Merasa aman Karena Kebiasaan Mereka Sehari-hari Tetap Bisa Mereka Lakukan Ya kan Jadi Saya pikir Itu Landasannya Kenapa Yang dilakukan Di pesantren Sedap Mungkin Dikerjakan Di rumah Karena Kalau terjadi Disrup Atas Kebiasaan Itu juga Menimbulkan Stres Baik Pada anak Pada kita Kita saja Yang terbiasa Pagi-pagi Bangun Bandi Lalu Berangkat Kerja Tiba-tiba Tidak Bisa Kemana-mana Itu Butuh Waktu Untuk Kita Bisa Beradaptasi Dengan Situasi Yang Baru Maka Itu juga Yang dialami Oleh Anak Tapi Dengan Posisi Yang Lebih Rentan Namanya Juga Anak Kita Kadang-kadang Suka Nakalan Kalau Kewajiban Maunya Sama Dengan Orang Dewasa Tapi Kalau H Kamu masih Anak Kecil Sementara Mereka Ini Jauh Lebih Rentan Daripada Kita Inti Dari Semua Pembicaraan Tadi Kalau Saya Boleh Tarik Adalah Kita Harus Berubah Kita Harus Berubah Nomor Ini Kondisi Bencana Jadi Segala Pemikiran Yang Harusnya Segala Target Segala Pemikiran Yang kita Miliki Waktu Kondisi Normal Itu Ditaruh Dulu Bu Letakkan Di hati Kita Bahwa Ini Adalah Kondisi Darurat Maka Nanti Kalau Berpikiran Begitu Maka Nanti Skala Prioritasnya Berubah Kalau Sudah Namanya Kondisi Darurat Tidak Bisa Memaksakan Situasi Normal Di Dalam Kondisi Darurat Kita Dulu Berubah Paradigma Lalu Segala Yang Disampaikan Misalnya Tentang Grow Lalu Bu Ani Tadi Bicara Tentang Menyampaikan Cinta Kak Seto Bicara Banyak Bagaimana Kita Membesarkan Anak Yang Mau Bekerja Sama Itu Bisa Kita Lakukan Tapi Kalau Kita Tidak Mengubah Paradigma Berpikir Kita Dulu Dan Hanya Berpikir Aduh Anak Saya Sekolah Ini Harus Nanti Jumi Menemui Adalah Anak Stres Dan Kita Juga Stres Kita Harus Menjaga Kewarasan Kita Dalam Raka Kita Bisa Melindungi Anak Kita Dan Kewarasan Mereka Kak Seto Waktu Kita Sudah Habis Kak Seto Boleh Memberikan Kata Penutup Sebelumnya Teman Teman Ini Saya Rekam Nanti Saya Akan Upload Ke Youtube Dan Nanti Link Akan Saya Bagikan Dan Kita Masih Punya Acara Ini Setiap Minggu Setiap Hari Selasa Jam 2.30 Bersama Kak Seto Dan Kami Semua Pengurus Asapena Teman Teman Bisa Bertanya Bisa Mengungkapkan Pendapat Seperti Tadi Tolong Ajak Yang Lainnya Gratis Hari Esok Hari Rabu Adalah Waktunya Anak-anak Berbicara Mohon Maaf Di Hari Itu Orang Tua Akan Saya Tolak Saya Tidak Akan Menerima Orang Tua Masuk Ke Sesi Besok Yang Esok Itu Minggu Keempat Maka Besok Adalah Untuk Anak Usia SMA Alang Yang Punya Anak Usia SMA Diajak Saya Tidak Percaya Paksaan Diajak Untuk Ikut Kita Bersiap Mungkin Besok Belum Ada Yang Bergabung Tidak Masalah Karena Saya Tidak Mau Mewajibkan Anak-anak Lalu Minggu Ke Satu Untuk Rabu Itu Tidak Ada SMP 2 SD 3 SMP 4 SMA Ya Mohon Disampaikan Hari Kamis Tetap Jam 2.30 Itu Untuk Orang Tua Dan Guru Karena Kita Berbagi Tips Kembali Dengan Kak Seto Dan Semua Kami Dari Asah Pena Kalau Mau Tanya Tips Ngajar Matematika Pak Thomas Jagonya Nanti Kita Punya Banyak Jago Yang Lain Yang Berkumpul Disini Dan Gratis Ini Adalah Persembahan Asah Pena Untuk Bangsa Silahkan Kak Seto Ya Baik Ibu dan Mbak Sekalian Kakak Kakak Semua Luar Biasa Sekali Sangat Indah Saya Juga Banyak Belajar Banyak Mencatat Saya Menjadi Murid Kali Ini Baik Panduan Dari Ibu Ani Dari Pak Thomas Dari Pak Arief Semuanya Kak Irfan Juga Mudah Mudah Semua Ilmunya Dikeluarkan Untuk Minggu Depan Amin Kemudian Ajak Para Putra Putri SMA Besok Juga Bergabung Mudah Mudah Kita Dapat Masukan Berharga Dari Para Siswa Siapa Tau Juga Akan Disampaikan Kepada Pak Dirjen Nanti Karena Pak Dirjen Ini Sahabatnya Mbak Lafle Ini Kali Lagi Untuk Yang Menjalankan Ibadah Puasa Selamat Beberapa Waktu Lagi Nanti Juga Akan Berbuka Puasa Mudah Mudah Kita Tetap Kompak Tetap Terbaik Bagi Anak Indonesia Dirgahayu Asafina Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi Terima kasih Saya End ya Bye Bye